Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menandatangani kerjasama Akademi Sepak Bola Garuda Yaksa dengan Espoir Akademi Qatar. Sementara calon wakil presidennya Gibran Raka Buming Raka berkampanye di kota Ambon, Maluku. Calon presiden nomor urut 2 yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terus mendekatkan diri dengan berbagai kalangan termasuk di bidang olahraga. Pada Senin sore Prabowo hadir dalam penandatanganan kerjasama Akademi Sepak Bola milik Prabowo Garuda Yaksa Futbol Akademi dengan Aspir Akademi Qatar. Dalam penandatanganan kerjasama yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, Prabowo yang didampingi Ketua Umum PSS Iharik Tohir menyatakan harapannya agar kerjasama ini menjadi tanda awal pembangunan pemain muda Indonesia yang akan dipersiapkan membela timnas di kancah dunia. Kita ingin mengembangkan, membangun suatu Akademi Sepak Bola yang ditujukan khusus untuk pembinaan pemain-pemain muda. Jadi itu yang sasaran kita, terutama di bawah 17 tahun, bahkan nanti di bawah 15, di bawah 14 tahun. Sementara Cawapres nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka, berkampanye di kota Ambon, Maluku. Salah satu aktivitasnya berdialog dengan anak-anak muda pelaku UMKM dan ekonomi kreatif. Gibran mengajak selebritas Raffi Ahmad serta influencer Awkarin atau Karin Novilda. Kalau masalah kreativitas anak-anak mudanya disini itu udah gak bisa diragukan. Setuju ya Mas Raffi ya? Setuju Mas. Semoga Ambon, Maluku maju terus. Saya juga ini senang Pak. Pertama kali saya datang ini karena Mas Gibran. Pertama kali saya akhirin memindahkan Gagibar. Dalam safari politiknya di Ambon, Gibran juga sempat bersilaturahmi dengan Raja-Raja dan Latu Pati Semaluku. Perwakilan Raja-Raja Semaluku meminta komitmen Gibran jika terpilih nanti agar memilih sosok tokoh Maluku menjadi menteri dalam kabinet. An India pribadi dan Prisilia Claudia melaporkan dari Jakarta dan Ambon, Maluku.